Penyidik dari Direkturat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bares Krim Peleri bersama dengan Tim Kejaksaan Agung mendatangi lokasi kilang PT Transpacifik Petros Chemical Indotama di Kepupaten Tuban. Kedatangan tim khusus ini untuk melakukan pelimpahan barang bukti berupa kilang PT Tuban LPG Indonesia sebagai barang bukti dugaan kasus korupsi kondesat dengan nilai kerugian negara sebesar Rp36 triliun. Penyidik dari Direkturat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau TB Deksus Bares Krim Peleri bersama dengan Tim Kejaksaan Agung atau Kejagung mendatangi lokasi kilang PT Transpacifik Petros Chemical Indotama atau TPPI di Desaremen, Kecamatan Jenuh, Kepupaten Tuban. Kedatangan tim khusus ini untuk melakukan pelimpahan barang bukti berupa kilang PT Tuban LPG Indonesia yang merupakan barang bukti dugaan kasus korupsi kondesat dengan kerugian negara sebesar Rp36 triliun. Barang bukti berupa dua kilang LPG itu sejak tahun 2016 disita polisi. Selanjutnya dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung RI. Penyelidikan dugaan korupsi di PT TPPI Tuban atas penjualan kondesat bagian negara pada 2009 itu sudah dilakukan oleh Mabes Polri sejak 2015 lalu. Dalam kasus dugaan korupsi dengan kerugian negara puluhan triliun rupiah tersebut terdapat tiga orang tersangka, yakni berinisial HW, RP, dan DH. Kasudit tipideksus ditreskimsus Mabes Polri Kompol Subianto saat berada di lokasi kilang TPPI Tuban menjelaskan keberadaan kilang PT Tuban LPG Indonesia berada di dalam kawasan PT TPPI Tuban. Petugas dari Mabes Polri yang juga didampingi kasat reskrim Polres Tuban bersama tim Kejagung melihat secara langsung kondisi dua kilang yang telah disita untuk proses hukum tersebut. Proses penyelidikan kasus dugaan korupsi penjualan kondesat bagian negara yang dinilai terdapat penyimpangan ini berjalan cukup panjang. Kasus ini sudah P21 pada 2018 dengan pencarian tersangka HW dan kemudian baru bisa dilanjutkan. Tahap 2 pada awal 2020 ini. Perkara ini adalah perkara tindak pidana korupsi terhadap kondensat bagian negara. Dari tindak pidana ini, dari pemeriksaan BBK dinyatakan bahwa total loss dengan perugian negara sekitar 2,7 miliar USD atau sekitar equivalent 36 triliun rupiah. Hari ini adalah tahapan terakhir untuk proses penyelidikan karena pada saat ini juga sudah kami serahkan lengkap, tersangka, dan barang bukti. Barang bukti yang diserahkan apa saja ini? Untuk kemarin yang diserahkan adalah barang buktinya berupa dokumen-dokumen terkait dengan perkara ini. Sedangkan untuk hari ini adalah kilang. LBG milik dari PT TLI. PT TLI? PT TLI, industri, 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 industri. Perkara-upan LPG Indonesia. Sementara itu, General Manager PT TPPI Tuban, Sugeng Firmanto, mengatakan proses hukum ini tak mempengaruhi proses produksi di TPPI karena pihak TPPI diberi kewenangan untuk titip rawat dari pihak penegak hukum. Selain itu, pihaknya juga mendukung penuh segala proses hukum dalam pengukapan kasus dugaan korupsi ini. Perkara kunjungan dari baris krim ini, tanggapannya, Pak? Ya, kalau tanggapan dari kami terkait dengan kunjungan ini, kami sih tetap mendukung ya semua proses hukum yang sudah dijalankan oleh para penegak hukum ya. Nah, bagi kami juga kita akan mendukung lah. Apa-apa yang diperlukan ya akan kita sampaikan gitu. Pak Barang, yang dikunjungi atau yang disita tadi itu apa saja, Pak? Nah, memang yang menjadi obyek ini adalah kilang LPG, TLI ya. Itu adalah kilangnya, kilang LPG. Kemudian juga tangginya ya, tanggi penimbunnya ada dua, tanggi penerima LPG. Kalau mungkin terkait dengan penyitaan ini, mungkin produksi mempengaruhi itu tidak, Pak? Saya rasa tidak, karena ini kan... Mulianto, Surabaya TV